yo halo guys balik lagi bersama gue jarok so jadi gue sekarang lagi ada di bengkel stoner ya kalau bisa dibilang juga bengkel karantus ya jadi gue baru aja buat sesuatu nih bahan-bahan buat nanti apa kita serain ke lawan bisnis kita kayak kemarin gue baru buat nitro metal scrap VPN kan baru gue selesain dikit-dikit lah tapi ya sebagian banyak ya udah diselesai nama temen-temen gue tuh Kenataka Morgan Hans Rico ya kan tapi ngomong-ngomong soal Hans dia emang lagi akhir-akhir kayaknya dia lagi jarang bangun atau gimana ya atau dia di rumah terus ya pokoknya terakhir aku ketemu Hans tuh yang waktu di sini tuh rame-rame gitu loh waktu di sini rame-rame yang perpisahan kayak mau ke TR lagi waktu itu di sini rame ya tapi nggak tahu kenapa ya apa Hans ini ya masih terbawa suasana kemarin ya tuh gimana ya so ini jadi gue di sini masih sendirian ya anak-anak yang lain masih banyak yang bobo ya kan jadi karena daripada apa ya namanya ini ya kita pagi-pagi nggak tahu mau ngapain ya kan karena masih masih jam-jam segini itu masih jam-jam bobo jadi gue tadi putuskan untuk buka bengkel sementara nih di kayaknya jam segini warga yang lain juga masih bayang tidur nih mending gue kayaknya mau kemana enaknya bener-bener tadi gue ngomong-ngomong soal Hans kan ya di kemarin emang enggak ada kabar tuh anak tuh mana ya coba gue telepon aja kali ya jadi dari kemarin tuh kagak nongol gitu loh bingung gue jangan-jangan dia sakit atau apa ya bangun nih anaknya nih temponnya woi Hans halo 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 kenapa lu lagi dimana sekarang gue lagi di lembah kok di lembah sendirian atau sama siapa ya sendiri sendirian Yaudah gue kesana ya boleh Oke 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 Rek Rek tunggu gue jadi sih khas lagi ada di lembah tapi ngomong-ngomong dia di lembah lagi ngapain ya tapi pasti jelas balap ya jadi lembah tapi ngapain sendiriannya di lembah balapan adalah kita coba samperin aja kenapa dia nggak kebekel ya malah-malah di lembah ya dari kemarin padahal anak-anak itu tumpu loh rame loh coba kita cek dulu dah ya jadi lembah tuh lagi ngapain ya pagi-pagi gini tuh guys disini tuh udaranya tuh sejuk banget guys nikmat banget coba belum bau-bau polusi nih oh iya eh apa semalam kan ada event ya guys ya event balap nah gue tuh udah daftar cuman permasalahannya satu gue tuh lupa kalau ternyata jam gue tuh kemarin nggak bisa bangun anjir tapi kalau nggak salah tuh Morgan menang menjuara berapa ya dua tuh berapa ya terus si Roy juga katanya menang siapa lagi ya yang ikut ya Oh oh gak pokoknya anak-anak ST banyak yang menang dah semalam dah ya bagus dah kalau gitu dah kalau banyak-banyak yang menangkan biar bisa nunjukin tarinya tuh nah gue enggak tahu juga nih anak-anak ST yang lain siapa lagi tuh ya gue belum ngecek juga sih di website kota tuh Hai pemenang lomba gitu kita ke dulu lembah kematian kita cek dah di sana deh Hai saya dia sendiri anak-anak jangan-jangan dia lagi ini kali yang nantangin orang balap kali apa ya Hai nah ini ngomong-ngomong nih gue kalau lewat jalan area sini tuh ngeri kadang guys ini jalur ini tuh jalur keramat kok Hai hari udah mau mulai malem aja nih kayaknya nih enggak terasa banget ya Hai hari-hari sudah mulai malam hari ini udah mulai malem nih guys kayaknya guys ini biasanya kalau malem-malem kayak gini di lembah pasti tuh bakalan gelap-gelap-gelap nih pastinya nih gue yakin Hai enggak apa-apa lah ya Hai gelap-gelap aja kadang tuh gelap-gelapan enak loh guys kali asal kalian tahu guys gelap-gelapan tuh enak loh harus kalian tahu ya maksudnya tapi bukan gelap-gelapan di lembah ya hahaha ya nah oke kita udah sampai lembah Wow evo hijau ini bawa itu iya ntar-ntar ini evo siapa Hans punya gue ini ah punya lu iya sejak apa lu punya evo iya udah seminggu kalau kesalah ya gua apa ini evo yang dulu mungkin ya tuh nevo gue yang dulu yang sempet rusak dan enggak dibuat ulang Oh iya belum bisa gue inget dulu punya evo bener kenapa lu cat ijo ijo lah kan dulu yang lebih terkenal mobilnya bukan gua ya nama mobilnya enggak tapi ngomong-ngomong mobil kita sama warnanya hijau ya iya 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 tadi kaget ijo-ijo semua kita kayak mau tandem aja anjir hijau hijau anjir eh bedoe lu disini ngapain sendirian Hans gue lagi latihan lalu latihan kenapa lu nggak ajak anak-anak Hans biar lu kaget sendirian kan gue bisa nemenin lu atau yang lainnya takutnya ganggu sih lebih ke takut ganggu aktivitas mereka kan lu tahu kan DST lagi banyak bisnis juga gini loh haslo lu nggak boleh beranggapan gitu kita memang punya bisnis banyak tapi eh waktu untuk temen tuh pasti kita bakalan anda kita tuh bakalan saling support Hans enggak tahu gua lu enggak tahu kenapa ya itu lebih tenang latihan sendiri gitu kalau gue serius gitu bukannya justru kalau latihan rame-rame tuh bakal menambahkan skill kita maksudnya kan kita jadi tahu tuh kemampuan kita tuh ngelawan seseorang gitu loh Oh iya tapi mungkin teman-teman gua gak bakalan bisa ngikutin cara latihan gua gitu yang langsung finish langsung gas lagi finish langsung gas lagi jadi intinya lu jadi intinya lu latihan sendiri tuh lu lebih tenang gitu lu ngerasa lebih lebih tenang terus kenapa lu dari kemarin jarang-jarang nongol selain alasan lu kan bilang ini kan apa latihan kan terus lu kenapa jarang-jarang nongol dari kemarin di bengkel anak-anak yang lain kemarin gumpul banyak loh lu kemana eh selama ini ada gua ada tapi gua kepikiran itu kata-kata kayak yang yang sebelumnya lu inget ya kata-kata kayak yang mana dia ngomong banyak soalnya sebelum perpisahan dan bilang gua ada potensi kan lo tau kan Oh iya iya bener dia bilang lu ada potensi tinggi eh tapi disitu gua dikit agak enggak pede sih benernya Wah lah ya kenapa ya Kenapa lu nggak pede Hans kita enggak tau makanya gue tuh sekarang latihan 24 jam gitu kanjir lagi tinggalkan abang gua ya gue tuh pede gua tuh hilang gitu lu lu latihan 24 jam jadi jadi gini selama ini lu nggak pernah kumpul sama anak-anak lu jarang ikut bisnis sama anak-anak jadi selama ini lu latihan sendiri siap itu lu mau membuktiin ke abang lu berarti selama ini anjir Hans gue Hans jujur ya gue sebagai temen ya gue salut buat sama lu lu sampe segininya banget Hans lu latihan sampai 24 jam tapi ingat Hans lu tuh harus istirahat Han gue tahu Hans gini Hans gue lihat lu dari dulu dulu emang jago dalam membawa mobil gue aku ini tuh dan gue lihat emang apa yang dikatakan itu benar potensi lu tuh sangat tinggi dan terlihat juga dari event yang terakhir kemarin yang dari bounty hunter lu kan memenangkan itu kan lu mendapatkan mobil supra juga kan disitu kan ya terus yang event bahamas ya lu dapetin supra dari event bahamas lu dapetin uang euro event bounty hunter kan benten terang bisa dilihat Han lu menjuarai event-event yang ada di kota ini dan Hai apa perkataan ke itu benar lu tuh punya potensi tinggi Han dan yang gue salut kenapa lu lu sampai segininya bat anjir latihan sampai 24 jam berarti dengan set yang gue ambil lu bener-bener ingin menjunjung nama secret hunter kan berarti karantusias gini karena saya kan ngebebaninnya ke gua kan gak secara langsung gini Hans mungkin dari perkataan ke itu ya harapan kayak ke lu tuh sangat tinggi tapi gini lu disini di secret hunter ini garantusiasi nih lu tuh kagak sendirian lu punya temen dan temen-temen lu disini bakalan support lu gimana pun lu intinya Hans lu jangan ngerasa diri lu tuh sendirian oke lu ada gue Hans ada Morgan ada Rico ada Bentley ada semuanya Hans jadi ini intinya Hans lu kalau emang butuh bantuan kita lu enggak usah sumkan Han karena lu masih baik karena lu bagian dari keluarga kita penuhan bagian dari secret hunter bagian dari karantusiasan ya enggak gue bakalan coba lah ya lebih buat sekarang ya mungkin belum ya pernah ya lu tersendiri kan tadi yang gua bilang gua latihan emang lebih suka sendiri ya gue tahu lu latihan emang suka sendiri gue enggak papa gue gue hargai kerja keras lu itu jadi nanti kalau ada anak-anak bilang lu kemana lu kemana jadi gue bisa jawab nih jadi jawaban lu boleh-boleh ya lu ingin menunjukkan kan ke abang lu bahwasannya lu lalu latihan sampai sejauh ini untuk membawa nama ST kan tapi gini gue juga enggak mau lu doang yang latihan yang nunjukin kerja kerasnya pkelu gue enggak mau lu doang gue pengen anak-anak yang lain juga harus sama kayak lu harus latihan gue enggak mau lu tuh memikul beban yang terlalu berat juga gue sendirian gue ingin semuanya memikul beban bersama-sama karena kita adalah keluarga Hai arah kita adalah script owner gue enggak mau hanya satu dua orang aja yang terbebani di sini Oh iya ngomong-ngomong soal level lu sama fair lady gue kalau secara mesin tuh lebih tinggi mana nih speknya nih Han jelas Nah jelas fair lady gue kan pastinya nah jadi gini Hans eh lu masih inget nggak sih tentang perkataan gini apa bukan tentang mobilnya tetapi drivernya nah jadi mau semesin secepat apapun asal drivernya yang bawa belum terlalu berpengalaman pasti bakal dikalahkan kan nah gini gue nggak tahu ya mungkin ini gue bakal menang atau enggak tapi kayaknya lu bisa udah menebak kayaknya gue juga udah bisa nembak gue cuman penasaran aja sih dan gue pengen ngetes juga sih lu kan katanya udah 24 jam kan latihan nah gimana kalau lu coba balap sama gue lawan fair lady gue gimana evolu balap sama lu iya boleh hari ini gimana boleh boleh mau ya udah gua bakal keluarin semua ini kayak yang gua latihin kemarin Oke coba Han tunjukkan apa yang lu punya Hans gue percaya malu Hans oke guys jadi kita bakalan coba balap sama Hans ya dia udah latihan 24 jam dan sebenernya Hans tuh skill-nya tuh bener-bener gila coba eh gimana kita mau pakai res ini atau nggak pakai res kali ya biarkan nubruk tapi bedohnya ngomong-ngomong ya mobil kita hijau lampunya juga hijau sama ya Hans ya iya iya sama semua iya ya enggak ada stiker doang gue Nah iya udah lu udah buat udah oke sebentar gue bakalan join ke res yang lu telah buat ini oke eh lu yakin Han udah siap Han lawan gue Hans yakin 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 banget nih aman mesin lu V8 nih gua robustnya eh evo tuh apa sih mesinnya Hai ngecobisil iya maksudnya eh belum eh tapi tetep masih tinggi punya gue kan ya iya tetep punya lu oke Hans gue udah join ya tuh lu lihat kan udah-udah oke gue udah siap kok gue pasti selalu siap Hans jadi kita bakalan balok dengan Hans lihat Hans tuh emang jadi bilang dia unggul sob jatuh sob oke apakah gue bisa mengalahkan si Hans oke apakah gue bisa mengalahkan si Hans lihat guys kalian lihat tuh bahwa mobil Hans memang jago gue akuin AH kita gak mau kita udah kitaności alayn ya yok ni territor En Wow, gue menang tapi ini beda cok Hans walaupun gue menang tapi ini kan mobil beda mesin dan gue tetap bakalan ngakuin kalah karena ini gak seimbang gak ada wok di dunia waktu gak ada kayak gitu-gitu enggak, ini mesin gak seimbang Hans, mobil gue lebih tinggi mesinnya daripada mobil lo iya udah sih nambah juga latihan aja gue tetap akuin lo yang menang karena karena apa? karena gue udah melihat dari mata gue lo berhasil memenangkan beberapa event yang ada di kota ini dan gue tetap percaya malu Hans oke thank you lo lupoknya terbaik dalam menurut gue Hans oke lo semangat ya Hans lo pasti bisa bawa apa yang kata Kay bilang Hans oke oke gue harap kedepannya bukan gue doang ya yang diharapkan kayak gitu lo semua juga iya pasti Hans yaudah Hans gue mau lanjut dulu ke bengkel mungkin lo kalau mau lanjut latihan lagi gak apa-apa Hans mungkin maybe lo bisa ngajari gue pake elegy dah karena banyak yang bilang elegy yang lo bawa tuh gak masuk akal katanya oke oke yaudah Hans lo semangat dah ya ya tapi lo jangan lupa sering-sering ke bengkel juga pasti-pasti nanti malam gue ke bengkel anak-anak kangen tuh sama lo lo juga harus liat Hans kita udah rame sekarang oh iya kah bisa perang kayaknya nanti yaudah Hans lanjut ya oke guys jadi selama ini alasan Hans kenapa dia gak pernah kumpul sama anak-anak tuh alasannya itu dia latihan 24 jam untuk iya biar bisa membawa nama ST anjir dia untuk mengikuti event-event nanti yang ada co gila sih sumpah si Hans nih gila co dia sampe segitunya banget gue respect banget gue salut banget sama dia co gila sih Hans nih bener-bener sih gue yakin si Hans lo bisa Hans dan gue bakalan buat juga anak-anak tuh bisa sama seperti lo Hans oke gue langsung ke bengkel deh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati